Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi Welcome to my channel Buat kalian yang suka masak Atau yang baru belajar masak Atau yang cuma suka liat makanan aja Channel ini cocok banget buat kalian Nah sebentar lagi kita sudah menuju lebaran Jadi vibe-nya sudah mulai lebaran Kita sudah harus persiapkan Ada kue kering, ada kue Nah ini aku akan bikin puding Yaitu adalah coconut panahkota with mango Ini enak banget, parah-parah-parah Parah rasanya wow Bahan dasar panahkotanya cuma pakai 4 bahan Simple banget pokoknya Aku semangat banget sih sebenarnya share resep ini Dan karena kita bahan dasarnya itu adalah santan Santannya kalau nggak enak pasti panahkotanya rasanya akan nggak enak Coconut panahkota ini kental banget rasa kelapanya Nah disini aku pakai santan dari Disini aku pakai santannya Sasa Kenapa sih aku pilih Sasa? Jadi kalau Sasa itu dipilihnya dari kelapa tua pilihan Dan dia nggak ada pengawet Dan dia itu diambil dari perasan pertama kelapa Dia bisa dikonsumsi secara langsung mentah-mentahnya Ini dari sini kita makan langsung itu aman Aku udah coba bikin panahkota pakai Sasa Rasanya bener-bener gurih, wangi, enak Panahkota ini puding ya Jadi kalau kita aduk di api panas Kadang tuh santan suka pecah Jadi nanti panahkotanya tuh nggak bakal smooth Nah kalau pakai Sasa pasti nanti panahkotanya smooth Karena dia tidak pecah Buat kalian yang mau nyobain mango coconut panahkota aku Cobain pakai santan Sasa Karena aku sendiri di resep ini pakai santan Sasa Jadi biar hasilnya smoothnya, kekentalannya Dan rasanya bisa mirip sama punya aku Langsung aja sekarang kita lihat Gimana sih cara bikin mango coconut panahkota Ini dia bahan-bahan yang dibutuhkan Untuk membuat mango coconut panahkotanya Bahannya simple Sekarang langsung kita mulai Siapkan 2 sendok makan agar-agar Dan dicampur dengan 6 sendok makan air hangat Lalu kalian haluskan Sampai agar-agarnya merata dengan airnya Lanjut kita siapkan panci Dan nyalakan dengan api kecil ya Masukkan santan 1,5 cup Dilanjutkan dengan Setengah cup krim kental Atau heavy cream Kalau kalian tidak mau pakai heavy cream Atau susah mencarinya bisa diganti dengan Susu fresh milk Lalu campurkan 1,4 cup gula pasir Kalian aduk sampai gulanya semua larut Bersama dengan santan dan susunya Disini aku pakai santan Sasa Lalu setelah semua larut Lalu setelah semua larut matikan api Dan masukkan campuran agar-agar tadi Kedalam adunan santan Kalian aduk dan kalian saring Disaring agar panakotanya lebih lembut teksturnya Selesai Selesai deh panakotanya Sekarang tinggal kalian taruh di wadah yang kalian ingin pakai Aku disini sengaja menggunakan cup kecil agar porsinya bisa lebih banyak Setelah selesai kalian bisa taruh di lemari es ya Sampai pudingnya set Sekarang kita bikin mango topping Hanya membutuhkan 1 buah mangga kalian jus Dan dimasukkan 3 sendok makan gula pasir Setelah gulanya larut Kalian bisa masukkan setengah perasan jeruk lemon Kalau yang kurang suka asam Jeruk lemonnya bisa dikurangin ya Lalu masukkan lagi campuran 2 sendok makan agar-agar dengan air Kalian masukkan ke dalam jus manganya Diaduk sampai rata Dan sekarang saatnya kita menaruh toppingan mango di atas panakotak kita Gampang banget ya Stepnya super simple Masaknya super cepat Tapi rasanya benar-benar enak banget Apalagi kalau bikinnya pakai santan sasa Rasa gulis santannya benar-benar kerasa banget Dan gak ada pengawetnya Jadi kalian bisa juga kasih ke anak-anak kalian Selamat mencoba Aku disini pakai juga potongan-potongan mangga dan daun min Agar terlihat cantik panakotanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku juga penasaran Maka kalian bikin kreasinya dan tag dan mention ke Instagramnya sasa Nanti juga ada kompetisinya Jadi jangan lupa ikutan dan bikin resepnya Buat kalian yang suka sama resepnya jangan lupa untuk apa? Like dan subscribe to this channel Biar kita semangat terus upload resep buat kalian Ini benar-benar wajib banget kalian coba pas lebaran Dan kalau lebaran kalian sempat bikin Mango kokonganat panang kota aku Jangan lupa apa? Udah hafal? Tag dan mention aku di other social account ada di Instagram aku Nanti lebaran aku repost-repost kue-kue lebaran seru dari kalian Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!